Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Kita akan kembali belajar lagi di tema selamat Subtema 4 Bebik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Dengan tema menjaga keselamatan Nah begitu Yuk kita baca pesawat di posisi Bismillahirrahmanirrahim Semoga pembelajaran kita kali ini Dimudahkan dan dilancarkan Nah tentunya anak-anak kemarin Hari kaya ada yang melakukan perjalanan kemana Begitu ada yang mudik Oh iya Nah untuk itu Bagaimana cara menjaga keselamatan di perjalanan Ikuti video berikut Sampai selesai ya anak-anak ya Oke thank you Menjaga keselamatan di perjalanan Coba anak-anak kalian perhatikan Dan kalian amati gambar berikut Iya ini adalah Perempatan jalan Tentunya saat kita melakukan perjalanan jauh Kita menjumpai pemandangan Perempatan dan lain-lain sebagainya Nah seperti itu Perlu kalian perhatikan bagaimana menjaga keselamatan di perjalanan Kalian perhatikan gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya Kita harus menjaga keselamatan diri barang atau harta benda Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga Oke ketika kita naik kendaraan sepeda motor Maka kita harus memperhatikan keselamatan kita Misalkan menggunakan helm Membawa STNK Membawa SIM dan lain sebagainya Yang gambar nomor 2 Barang harus dipikat dengan kuat Saat kita menggunakan mobil Maka kita harus memakai sabuk pengaman Menurutmu Mengapa kita perlu melakukan itu anak-anak? Iya supaya kita selamat Coba perhatikan Ustazah punya kisah keradan ayam Suatu hari keradan ayam Berencana untuk berjalan-jalan ke hutan Dia akan mencari buah-buahan yang lezat Kemudian mereka berdua masuk ke dalam hutan Tetapi ternyata di dalam hutan hanya ada pohon-pohon yang tinggi dan berdaun hebat Nah kata ayam Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi kata kera Oh ya ayam hanya mengangguk saja Semakin lama Suasana semakin gelap Sinar matahari tidak menembus Kelimbannya pepohonan Ayam mulai ketakutan Perah kita tersesat Bagaimana kalau kita pulang saja Perah juga kebingungan Mana yang jalan keluar Akhirnya Perah minta maaf kepada ayam Perah Aku minta maaf ya Karena telah mengajak Kamu berjalan-jalan ke hutan Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan Anak-anak Ayam pun memaafkan kera Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting Kepitinglah yang menunjukkan mereka Jalan keluar dari hutan Ayam dan kera pun Selamat sampai ke rumah masing-masing Nah anak-anak Saat kita melakukan perjalanan Tidak hanya berani saja mudanya Tetapi harus tahu arah dan tujuan Nah kesimpulannya Udin adalah Sekarang aku tahu Kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan Dengan demikian Kita akan selamat dalam perjalanan Nah Jadi kesimpulannya Anak-anak Saat kita melakukan perjalanan Harus tahu arah dan tujuan Anak-anakku Saat kita di perjalanan Kita juga harus tahu Cara menjaga kebersihan di perjalanan Ustazah punya cerita Coba didengarkan Dahulu kala Terdapat sebuah kota Yang terletak di kaki bukit Malaga Kota itu bernama Kota Hamelin Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin Hidup dengan aman dan damai Sayangnya Kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan Sangat memprihatinkan Mereka Suka membuang sambah di sembarang tempat Hingga akhirnya sambah-sambah itu menjadi sarang tikus Semua jalan dipenuhi para tikus Banyak warga yang kecelakaan Hingga akhirnya meninggal karenanya Pada suatu hari Ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin Pemuda itu bernama Satria Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis Para tikus itu mulai keluar dari persembunyiannya Mereka berkumpul di sekeliling pemuda Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai Setelah sampai Sang pemuda langsung menjeburkan diri ke tengah sungai Hal itu diikuti pula oleh para tikus Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam Sejak saat itu penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali Nah itu anak-anak cerita Tentang suatu penduduk kota yang tidak mau menjaga kebersihan Nah anak-anak yuk kita beri tanda centang Pada kegiatan yang mencerminkan menjaga kebersihan lingkungan sekitar Oke gambar nomor satu Apa? Centang apa? Silang Oke centang Betul Bawahnya Oke silang Yang atas Nah yang bermain ayunan ini silang Dan yang bawah adalah Betul Menjaga kebersihan lingkungan sekitar centang Anak-anak ayo kita berdiskusi Ya sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-temannya sehingga terunjuk persatuan Oke ya Ustanda kasih contoh nomor satu Saling menghargai Yang kedua Ada yang tahu? Oke Saling menyayangi Berikutnya Yang lain Saling membantu Saling tolong-menolong Saling memahami Dan yang terakhir Yang terakhir Saling memaafkan Tentunya masih banyak lagi ya Sikap-sikap yang harus kita miliki Anak-anak Ayo kita amati kembali Gambar Yang ustanda tampilkan Gambar apa ya? Iya Udin dan teman-teman sedang kerja Tapi Udin dan teman-teman berbeda agama Mereka juga berbeda suku bangsa anak-anak Tidak hanya itu Jenis kelamin mereka pun berbeda Walaupun berbeda Mereka hidup rukun dan akrab Mereka menunjukkan sikap persatuan Dalam keberagaman Oke Nah setelah Udin bekerja banti Udin diingatkan oleh gurunya Tentang penulisan huruf kapital Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung Contohnya ini anak-anak nomor satu Ada petikan kan ini? Nah Huruf pertama harus besar Mungkin kita harus berjalan lebih jauh kata kera M-nya harus besar ya Yang kedua Ada petikan kera Kita tersesat K-nya harus besar Dan yang ketiga Kera juga kebingungan Ada tanda petik Setelah tanda petik M-nya harus besar Nah begitu ya anak-anak Anak-anak masih ingatkah kalian dengan dongeng pisah kera dan ayam di atas? Tentunya ingat Nah gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan Namanya hiasan anak ayam Bahannya Kertas warna Kertas gambar Lem Alatnya pensil Gunting dan sepedol Atau rayon Cara membuatnya Potong Empat buah bidang Dua setengah lingkaran besar Dan sedang Dua sekitiga besar dan kecil Seperti gambar di bawah ini Berikutnya Tempelkan setengah lingkaran besar Ke kertas Letakkan di tengah Agak ke bawah Seperti ini Tempelkan setengah lingkaran yang sedang Letakkan menempel terbalik Nah contohnya Seperti itu Kemudian Tempelkan segitiga besar sebagai sayap Tempelkan segitiga kecil sebagai paru Contohnya seperti itu Dan yang terakhir Buatlah lingkaran kecil Untuk mata Dan buat garis Untuk kaki Nah ini dia Terereng Jadilah hiasanku Seperti ini Tentu Anak-anak sudah tahu ya Nama-nama hari Oke Hari yang pertama Disebut hari Ahad Atau hari Minggu Hari kedua Hari Senin Hari ketiga Hari Selasa Hari ketempat Hari Rabu Hari kelima Hari Kamis Hari keenam Jumat dan hari ketujuh Sabat Nah kalau dilakukan kan ini ya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Itu nama-nama hari Nah Tapi kalau di Islam itu Hari pertama adalah Ahad Jadi satu minggu Ada tujuh hari Perlu diingat ya Udin Kata teman Udin Aku masih ingat nama-nama hari Nama hari yaitu Semin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Dan Minggu Jadi Satu minggu Ada tujuh hari Kata Udin Aku tahu Satu minggu Ada tujuh hari Satu bulan Ada tiga puluh hari Sedang satu bulan Ada empat minggu Sekarang Yuk kita latihan Nomor satu Umur adik Beni Telah dua minggu Berapa harikah umur adik Beni Yang ditanya hari Berarti dua Kali tujuh Satu minggu kan Tujuh hari ya Berarti dua kali tujuh Sama dengan Empat belas Yang kedua Udin berlibur ke rumah paman Selama satu bulan Berapa hari Lama Udin berlibur ke rumah paman Ya satu bulan berapa minggu Empat Satu minggu berapa hari Tujuh Berarti empat kali tujuh Sama dengan Dua puluh delapan Nah Anak-anakku bagaimana Setelah kalian melihat video tadi Ustaz berharap kalian Lebih paham Dan lebih dikontrol Nanti Ya Nah Anak-anakku Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati